Tentra mening, mengalir dalam sunai kasihku Kuasa damai, cerah dening Kepada domba haus dan lesu Gembalapak memberikan air segar Kedalam hati haus dan sendu Diberinya air hidup yang benar Oh gembalaku itu Tuhanku Membuat aku tentra mening Mengalir dalam sunai kasihku Kuasa damai, cerah dening Tentra mening Oh gembalaku itu Tuhanku Membuat aku tentra mening Mengalir dalam sunai kasihku Kuasa damai, cerah dening 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 Tenanglah kini hatiku Tuhan memimpin langkahku Di titik kesempatan dan kerja Tetap ku rasa tak hanya Tak kusesahkan hidupku Betapa juga nasibku Sebab engkau tetap dekat Tanganmu ku pegang perat Tuhanlah yang membimbingku Tanganku dipegang tegu Hatiku berserah penuh Tanganku dipegang tegu Tanganku dipegang tegu Tuhanlah yang membimbingku Tanganku dipegang tegu Tuhanlah yang membimbingku Tanganku dipegang tegu Tuhanlah yang membimbingku Tanganku dipegang tegu Tanganku dipegang tegu Tanganku dipegang tegu Oke C, mungkin Ibu Pendeta hadir? Iya, shalom Bapak-Ibu. Ibu Pendeta, selamat sore, shalom. Iya, Pak. Bapak JFC, Ibu Akaya, kata-kata-kata bisa mulai kegiatan ini sambil tetap mengasap seluruh peserta yang lain. Halo, Ibu Pendeta. Halo juga, Ibu. Salam kenal. Salam kenal, Ibu. Salam kenal, Ibu. Om Jeff. Iya, silakan. Atau mulai saja, Om Jeff? Iya, silakan. Iya, baik. Selamat sore. Kita sampaikan bagi Ibu Pendeta, Ibu Lin. Selamat sore juga bagi Bapak Jeff, bagi Ibu Akaya. Selamat sore juga Buat C, selamat sore Om Jeff Ruhukai dari Multimedia Betanya. Dan salam jumpa bagi Bapak-Ibu sekalian dalam kegiatan hari kedua webinar entrepreneur atau workshop manajemen usaha di hari ini. Dan sebelum kita langsung kepada kegiatannya, yang akan dipandu oleh Bapak Jeff Maleholo, maka marilah kita mendahulunya di dalam doa. Dan doa ini akan dipimpin atau dibawakan oleh Ibu Pendeta, Ibu Lin. Kepada Ibu kami, persilahkan. Iya, terima kasih Pak Vito. Shalom Bapak-Ibu. Halo. Mari kita berdoa mendasari kegiatan kita saat ini. Kita berdoa. Terpujilah Allah Bapak kami dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk hidup sampai di saat ini, dan kesempatan untuk berkarya melalui hidup ini tugas dan tanggung jawab yang Bapak percayakan kepada kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak, karena pada hari ini Bapak memberikan kepada kami pelayan dan umat di Jemaat GPM Bethania untuk melaksanakan salah satu kegiatan pekabaran Injil dan pelayanan kasih subseksif dan berkarya melalui seminar online di bawah judul webinar Entrepreneur untuk membantu jemaat melihat peluang-peluang yang dapat dipakai dalam menjalankan kehidupan berbisnis. Mengawali pelaksanaan kegiatan ini, kami datang berserah diri kepada Bapak, baik sebagai Majelis Jemaat GPM Bethania, Seksi PIPK, Subseksi Pemberdayaan Ekonomi Umat, maupun warga jemaat yang terlibat. Khusus bagi Bapak Sudara kami yang ada di luar negeri, dan bersedia hati menolong kami dalam kegiatan ini, baik Bajef Malaiholo sebagai founder of Baha Sabah Sudara, maupun Ibu Akaya Leatemya sebagai narasumber. Bapak hikmati dan berkati kami semua, termasuk media yang kami gunakan sebagai ruang perjumpaan kami bersama. Semoga melalui kegiatan ini, ekonomi warga jemaat semakin meningkat, sehingga memberi manfaat juga bagi gereja kami di sini. Kami mendasari kegiatan seminar online ini hanya di dalam nama Allah Bapak, Putra Yesus Kristus, dan Roh Kudus, Damai Sejatra Allah menyertai kami. Amin. Terima kasih, Bapak Ibu. Terima kasih, Ibu Pendeta. Ibu Akaya, sama-sama, Bu. Terima kasih banyak, Ibu Pendeta. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Nanti untuk perkenalan narasumber akan disampaikan oleh Bapak Jeffrey. Minta tolong Bapak Jeff untuk menampilkan ketomu, punya tata tertib saja juga, yang tetap perlu untuk disampaikan dalam kegiatan hari kedua ini. Bagi Bapak Ibu, para peserta, tetap memperhatikan apa yang sudah ditampilkan di layar. Kalau dalam pelaksanaan kegiatan ini, kita tetap diatur dengan tata tertib. Pelaksanaan kegiatan, di mana selama kegiatan ini berlangsung, speaker Bapak Ibu semua akan di-mute oleh admin. Dan sangat dimintakan perhatiannya agar chatbox tidak digunakan. Karena kalau hari kemarin, hari pertama itu banyak sekali Bapak Ibu yang menggunakan chatbox selama presentasi. Jadi kita ingatkan lagi untuk tidak menggunakan chatbox selama ada presentasi. Nanti akan ada sesi tanya-jawab apabila Bapak Ibu ada yang mau bertanya bisa menggunakan chatbox atau nanti bisa melambaikan tangan lewat tombol atau fasilitas reaction yang ada dalam Zoom ini. Kemudian yang paling penting lagi adalah peserta diharapkan untuk mengisi absen secara online yang akan di-share oleh admin, baik di chatbox ataupun di WA Group. diharapkan untuk tidak mengisi absen di chatbox dengan mengetik hadir-hadir dan sebagainya. Tetapi ada link yang akan nanti disediakan dan itu yang mesti di-klik oleh Bapak Ibu peserta untuk proses absensi. diingatkan bahwa absensi menjadi sesuatu yang penting dalam kegiatan ini. Mungkin itu saja yang bisa Bita sampaikan dan selanjutnya Bita serahkan kepada Bapak Jeff untuk memandu jalannya kegiatan. Bapak Jeff, paling holo disilakan. Terima kasih, Ibu Victor. Ibu, usia saya bisa videonya bisa dikasih nyala lagi, Ibu? Iya, ini aku lagi bingung. Terima kasih, Selamat sore, Bapak Sudara, semua di Ambon. Mungkin Bita start dari pertemuan Bita bangga siapa? Usi Akaya, Ibu Akaya, Usi Kaya. Usi Akaya, Usi Akaya tinggal di mana sementara ini? Lokasi di mana? Sementara ini aku tinggal di Windsor, di UK, United Kingdom, tapi lokasinya di Windsor. Nanti dekat istana... Dekat istana Ratu kan, Windsor? Iya, 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 Windsor Castle. 10 menit lah dekat di situ. Tetangga dengan Ratu. Tetangga dengan Ratu. Tetanggaan. Maaf, tadi Usi Akaya bilang apa? Saya potong. Iya, sebelumnya aku mau terima kasih. Terima kasih sekali untuk semua, Mbak Sudara. Sudah percaya aku jadi narasumber. Sebenarnya ngomong agak sedikit deg-degan ya. Dan ya aku mau sedikit sharing-sharing tentang usaha bisnis untuk ini di sini. Dan bisa kita sama-sama apa ya, namanya Buk Jeff ya, mensupport lah. Kalau ada peluang-peluang dari sana, dari sini ya kan. Betul, saya tanya, Usi Aya besar di mana? Jakarta ya kelihatannya? Iya, papaku dari Maluku, dari Ambon, Saparuwa, Ihamahu. Mamaku orang Jawa. Tapi kita semua lahir besar di Jakarta. Setelah menikah, aku bukan terpaksa sih on duty. Kita ke Australia. Selama 15 tahun di sana, terus baru pindah ke sini 9 tahun yang lalu. Berarti keluar Indonesia sudah 24 tahun ya? Kira-kira segitulah, Mbak Jeff. Di Australia di mana waktu itu, Usi Aya? Di Perth, Mbak Jeff. Saat ini Usi Aya bisnis kuliner ya? Ya, awalnya itu aku senang masak memang ya. Terus pindah ke luar negeri itu rasanya mau jajan makanan Indonesia kok agak susah ya zaman dulu itu. Dari nggak bisa sampai akhirnya lama-lama ya bisa masak. Terus pindah ke sini, ikut-ikut festival, jual-jual sate. Sate sih yang utamanya ya, karena lihat dari market sama medianya di sini, sate itu general. Semua orang suka dari untuk penduduk lokalnya juga. Nah, dari situ, ya puji Tuhan sukses ya. 5 tahun yang lalu, pelan-pelan aku buka warung kecil. Ya, kalau kita bilang warteg lah istilahnya. Spesial untuk Indonesian street food-nya. Puji Tuhan sampai sekarang. Nah, ini sekarang ini aku diminta untuk running satu restoran besar di London, Pung Jeff. Indonesia. Restoran Indonesia. Iya, iya. Makanya lagi coba set untuk aku ninggalin warung kan? Gitu loh. Untuk mulai yang di London ini. Kira-kira bulan Agustus akhir lah di London. Cuman usia ayah bilang bu yang warteg sebetulnya enggak cocok. Karena saya pernah restorannya usia ayah itu bisa 20-an orang lebih lah. Dan bagus kok restorannya bukan kayak warteg di Jakarta. Konsep-konsepnya. Jadi enggak formil juga apa ya. Jadi ya sesuai dengan makanan yang aku sajikan, itu kan Indonesian street food. Jadinya lebih home banget enggak yang ditata terus harus gimana gitu. Enggak just ya kalau memang pangsit ya mie pangsit gitu. Terus kalau ayam penyet ya pakai cobek, sambalnya diulek gitu-gitu. Terus kenapa usia ayah start bisnis kuliner? Apa karena hobi atau karena lihat kesempatan bahwa kurang restoran Indonesia di Perth di London? Basically sih karena hobi, aku bilang hobi susah juga ya. Karena memang sebagai ibu rumah tangga tuh di only way satu memang kita harus masak. Terutama tinggal di luar negeri kan. Anak-anak segala makan. Nah dari situ, terus enggak tahu ini kalau kita involved sama yang kuasa, sama Tuhan ya. Udah jalannya kali Bung Jafia. Terus festival kita build bagus, terus lihat market segala macam. Lama-lama jadi senang gitu loh. Sampai akhirnya sekarang jadi boleh dikatakan ya mata pencarian. Dan karena memang senang di dapur, jadinya passionnya enggak bikin capek. Enggak apa, happy lah istilahnya Bung Jaf. Mati berarti di mati ya? Iya, tapi kalau memang mindset kita memang bisnis, itu agak spesial kuliner ya. Boleh kita punya mindset bisnis, cuman yang harus di atas segalanya itu adalah kita bikin orang, maksudnya customer, happy dulu. Jadi katanya tuh first step itu customer. Nomor dua baru itu nanti uang bisa masuk dengan sendirinya. Tapi kalau mindset kita langsung ke bisnis, tujuannya cuma mau cari uang. Banyak yang di tengah jalan kayak bosen, kolapsus, kadang makanannya juga kurang maksimum gitu loh Bung Jaf. Itu yang aku alamin Bung. Kalau mau bikin customer happy, dari segi apa? Dari segi rasa, atau segi dekor, atmosfer di restorannya. Maksudnya terutama usi bikin restoran di luar negeri. Belum tentu orang asing kan rasanya itu sama dengan orang Indonesia. Mungkin mereka takut cedis, mereka takut kemanisan, atau macem-macem. Iya benar, benar. Back to basic, first banget memang dari hati sih Bung Jaf ya. Atmofir di restoran, maksudnya di warung kita tuh memang utama juga. Terus cara kita serve mereka juga. Dan ya tentu makanan harus juga enak gitu Bung Jaf. Selama ini, selama aku jalanin bisnis, that's why maka aku bilang warteg. Karena nggak terlalu besar, mereka semua masukannya, makanannya enak, dan Atmofir di warung family banget. Terus serve-nya juga friendly gitu loh. Jadi mereka feel comfortable dah duduknya, terus ngobrol-ngobrolnya gitu loh. Mantap. Sebelum lupa, mau ingatkan warung winsternya usia ayah sempat dapat reward ya, kalau nggak salah di best food atau apa? Oh iya, itu kita tiap tahun Bung Jaf selalu dapat award dari TEP Advisor. Tahun ini 2021 kita number one lagi, excellent dari kalau di sini ada kayak media sosialnya apa gitu, namanya slurp, kita juga dapat 2021, 2020, 2019, 2018, 2018. After satu tahun kita buka, itu selalu tiap tahun memang Bung. Dan dari government juga tahun 2018 kemarin, warung winsternya, bukan sempat ya, dipanggil sama pemerintah untuk pariwisata. Karena... Pemerintah Indonesia, pemerintah Indonesia atau pemerintah Inggris? Pemerintah Indonesia, pemerintah Indonesia. Kalau dari Inggris, kita dari kanselnya aja Bung Jaf. Setelahnya kayak, kanselnya apa ya, kecamatan? Ya, pemerintah. Ya, kabupatennya. Kalau dari kabupatennya memang kita selalu nomor satu dari semua restoran. Padahal kita punya kecil. Ya, puji Tuhan lah Bung Jaf. Ini dari government Indonesia, Menteri Pariwisata, Bikraf, sama Wonderful Indonesia itu. Kita dipanggil gastronomi untuk sharing, kalau aku kedapatan tenaga kerja. Karena di warung itu, waktu mereka datang itu, semua memang yang kerja orang Indonesia, Bung Jaf. Yang kerja di warungnya Usia Aya? Iya. Dan mungkin waktu itu pemerintah mau tahu gimana caranya bisa kirim tenaga kerja untuk di bagian industri kuliner, bisa disponsorin. Yang sebenarnya rulenya itu gampang sekali kalau pemerintah emang mau bantu ya. Karena setiap di sini, imigrasi Inggris kan tulisan, apa namanya, restoran kita kan Indonesian Street Food. Jadi, kita bisa ambil tenaga-tenaga di Indonesia, bukan chef, tapi pembuat bumbu-bumbu. Karena di luar negeri gitu kan, kita nggak ada sekolah chef untuk bikin bumbu-bumbu Indonesia. Adanya kan chef interkontinental, terus chef yang Itali, yang gitu-gitu kan. Nah, itu kita bisa, as long kalau kita memang nggak dibantu juga bisa, tergantung how big the restorannya aja. Maka ini aku lagi, apa, ngejajakin ini untuk restoran yang mau buka di London ini. Kan lumayan besar, Bung, ya. Karena memang kita perlu, memperperlu tenaga-tenaga dari Indonesia untuk membuat bumbu rendang, bumbu soto, bumbu gulai, aduh, so many lah type of Indonesian menu. Cari bumbu-bumbu di Inggris bukannya sedikit susah, Bung, sih. Untuk pengalamanku pribadi sih, dibilang susah, nggak, Bung, Jeff, ya. Dibilang gampang juga, nggak. Karena di sini belum ada, apa namanya, waktu aku masih 4 tahun yang lalu, aku sendiri, maksudnya belum kenal sama toko-toko di sini, terus apa, yang ibu-ibu work from home, maksudnya catering dari rumah, jualan by online, Indonesian food. Itu aku masukin ke situ, cuma kita nggak continue. Jadi problemnya, masukin barang ke sini, kalau putarannya nggak cepat, harganya tinggi, Bung. Kalau bisa cepat dalam 3 bulan sekali, sih, gampang. Dan di Inggris nggak ada, apa, apa ya, semuanya bisa masuk, kecuali dua memang, ikan nasin sama kopi. Kita harus punya sertifikat, tapi bukan dari Inggrisnya, dari Indonesia-nya, Bung, Jeff. dari Indonesia-nya. Ikan nasin nggak ada di Inggris. Ikan nasin, kita lumayan, kalau straightway dari Indonesia memang jarang. Waktu itu, aku satu-satunya yang masukin sampai hampir 800-900 kilo ke sini. dan itu pun nebeng sama licen, bukan licen teman, jadi licen ini company untuk bisa masukin. Jadi kayak hiding lah. Rata-rata ikan nasin masuknya dari Vietnam, dari Itali, Perancis, Nepal, gitu-gitu, Bung. Kalau produk Maluku, ada yang sudah bisa masuk ke Inggris? Ada, ada. Aku punya teman, Bung Jeff juga kenal, dia punya toko online, Indonesia. Dia sudah jual sagu Ambon. Iya, saya lihat. Silahkan. Belum sempat. Sagu Ambon. Dan sagu Ambon itu di sini apa ya, masuk sekali. Karena dari tesnya coconut, brown sugar, sama sagu Ambon. Jadi nggak jauh sama ketan hitam. Nah, kalau untuk ketan hitam itu yang ketan-ketan banyak problem kayak gluten atau apa, kalau sagu Ambon ini kan sehat sekali, Bung. gitu. Gitu. Restorannya UC sukses ya, maksudnya dipergisit, dapat penghargaan dari advisor, dari pemerintah. Kuncinya apa menurut UC? Apa makanannya unik atau karena musimnya? Atau apa? Komitmen, Bung Jeff. Komitmen. Komitmen terus kita juga, ya, I think it's komitmen sama how teamwork-nya memang kerja solid. Dan as owner, kita juga, kalau kita bisnis makanan, kita juga bisa masak. Itu more easy than, ya itu yang aku bilang tadi, mindset for business. banyak sekali orang yang punya uang, ya mereka hire chef, segala macam, tapi hari sekarang ini kebanyakan kan orang berpikir, oh buka big restoran, make money, gitu-gitu kan. Kalau aku memang sifatnya lebih kekeluargaan ya, Bung Jeff, ya. Makanya nggak ada apa, nggak ada goal-nya tuh, nggak ada yang mau the best atau apa, tapi kita do the best aja. dan secara otomatis kan yang terbaik masih datang. Iya. Oke. Ini banyak pesudara di Ambon, ini terutama yang dari Jemaat Betania, juga bisnis kuliner. Cuman kan bisnis kuliner ini padat ya, maksudnya saingannya luar biasa. Jadi bagaimana kita bisa membedakan bisnis restoran kita atau warung kita atau masakan kita dari yang lain. Oh, ini yang di Ambon ya, Bung ya? Iya. Kalau masalah saingan yang namanya bisnis makanan, of course, kayak di Jakarta, di mana-mana, even di UK, itu every corner ya. Kita pun bersebelahan dengan India, bersebelahan dengan Lebanese, berseberangan dengan Nepalese. Tapi kalau kita memang tunjukin mau makanan dari mana aja, taste-nya enak, orang nggak akan pindah. Mereka kan pasti coba-coba dong, kayak sate. How many people jual sate? Banyak sekali di Jakarta. Kan kadang tukang sate berjajar itu. Satu jalan ada tiga, empat tukang sate semua. Tapi kan namanya market kan, oh tukang sate yang ini udah penuh. Sate satu lagi, apalagi yang satu lagi lebih enak rasanya. Bahkan mereka akan tunggu. Jadi back again ya, tergantung makanan yang kita kelola, yang kita serve sama customer sebenarnya. Untuk aku, kalau beer business itu, kita pertama lihat medianya, area-nya, oh iya ya, ada tukang ini, ada tukang itu. Nah disitulah tempat pembeli biasanya kumpul. Jadi jangan berpikir kompetisi. Karena disitu kan memang customer akan datang udah tahu tempat makanan disitu. Nah after itu second step-nya, yang keduanya barulah kita confidence dengan apa yang kita mau jual. Ya pasti customer pasti akan datang sama kita. Dan juga kita lihat. Kalau aku waktu itu lihatnya gini, di Jakarta juga sama. cari tempat memang yang sudah banyak orang jual makanan, Bung Jeff. Karena kita udah tahu kan memang disitu pembeli pasti datang. Nah disitu gimana kita provide satu stall kita ya. Maksudnya dari catch eye warung kita bersih, terus dari belum masuk juga orang udah bisa rasa enak makan disitu kursinya nyaman. Bukan berarti harus mahal atau bagus, tapi make asmovir itu kayak mau duduk disitu deh. Lebih ke asmovir juga bisa dibilang kayak begitu. Nah ini yang buat saudara-saudaraku semua yang di Ambon, di Maluku, untuk bisnis culinernya aku rasa karena lihat kebutuhan masyarakat lokalnya aja. Berani nggak tampil makanan yang berbeda? Istilahnya kayak misalnya masukin soto, terus sate, makanan-makanan dari Jawa atau dari Makassar. Biar mereka juga ada tes makanan luar Ambon. Karena kalau di Ambon sendiri kan kita tiap hari memang sudah hari-hari makan kuah kuning, ya kan sagu manta, bubur sagu, begitu. Tapi ya harus di ini aja di apa namanya di apa sih namanya Bung Jeff tuh apa motivasi ya maksudnya di selang-seling gitu. Jadi supaya unik begitu ya supaya unik seorang bisa lihat ini aneh tertarik ya aneh dan memang rasanya enak aku rasa aku gak tahu deh Ambon yang sekarang abisnya aku udah lama banget kan Mung Jeff kecil. Di Ambon juga kan banyak juga turis yang datang dari Belanda dari mana-mana kan. So ya some of ya ada kita menu khusus dari Maluku ikan bakarnya colo-colo ya kan. Tapi situ ya tampilin juga karena mereka seneng kayak salad ya keluarinnya juga ya keredok gado-gado. Jadi di kombinasi gitu antara ikan sama vegetablenya keredok sama ikan bakar itu kan enak sekali tuh sama gado-gado. Kalau supnya di Ambon yang aku tahu ya itu kita kuah kuning ya Bung Jeff bener gak? Kepala ikan. Itu yang paling top mungkin ya. Paling tidak paling top buat saya buat yang lain mungkin lebih banyak halaman. Tapi itu masuk Bung Jeff aku perkenalin di sini kepala sup kepala ikan yang aku gak sangka aku pikir orang sini dulu aduh kepala ikan ngeri sekali ya. Kebeneran di Bucer sini ada orang jual Bung Jeff tahu kan yang ikan salmon udah diusihin semua. Aku coba bikin kepala ikan resep rahasia nenek. Tapi kan gak ada belimbing puluhnya sama kemangi kita ganti dengan asam gulgur aja gitu yang bisa. Kalau kemangi itu terlalu cepat rusaknya. Kadang aku bawa masukin di freezer jadi kering. Itu mereka bilang enak banget suka sekali cuman gak setiap hari aku ada jadi on occasion like Friday Saturday seafood gitu loh. Aku keluarin itu dari ambonnya kepala ikan ikan kuah kuning disini ikan kita bisa dapat lah Bung Jeff kalau ikan-ikan kakak gitu kan. Kalau Pak Peda mau orang disini makan Pak Peda? Aku pernah aku testerku itu suamiku aja gitu loh. Ya dan di di Port itu Pak Peda sudah karena kita perkumpulan di Port itu lumayan akrab ya Bung Jeff ya. Itu sudah hampir everyone try lah. Oh ya? Dan ya itu adikku sering bikin dia undang teman-teman kantornya. Karena orang lokal itu memang seneng nyoba sesuatu yang apa ya yang mereka belum pernah tahu ya begitu rasanya enak ya begitu rasanya enak mereka suka. Ya Pak Peda on two things only umumnya Pak Peda itu mereka cinta atau mereka nggak suka udah. Ya betul. Jadi nggak ada yang setengah-setengah ah rada-rada suka sih nggak suka atau nggak itu aja kalau Pak Peda ya. karena ya kita cobain aku sama anak-anak sama suamiku sendiri. Suamiku Pak Peda-nya makannya satu sendok gitu aja kuatnya yang dimedum sambil ikannya yang kalau dia makan Pak Peda pakai sendok ya. Bukan di iya susah kan tadi belum biar orang Maluku suaminya usai. Gitu. Tadi Ustin bilang hari Jumat itu menu khusus menu ikan. Jadi apa restoran Ustin punya menu-menu khusus pada hari-hari tertentu? Ya waktu itu kita karena disini kita mulai memperkenalkan masakan Indonesia dari Sabang sampai Maroke aku usaha maksimum try my best ya mungkin kita gak adain daily makanya kita bilang Friday Saturday itu khusus ada seafood udang kepiting kepala ikan ikan bakar cumi-cumi nanti disitu kan aku lihat interestingnya seberapa karena kalau aku adain semuanya oh satu lagi menu terlalu banyak juga nanti pusing Bung Jeff betul makanya dibagi-bagi cuman karena after Friday Saturday banyak sekali yang suka sama kepiting kepiting aku usahain ada setiap hari gitu sama ikan iya terus usi belajar masak bagaimana masakan dari seluruh Indonesia itu bagaimana cakap aduh sekarang kan udah gampang Bung Jeff ada google saya kan gak bisa masak nah itu itu yang kita bilang ya percaya percaya gak percaya dulu nenek bilang itu tangan semua Bung Jeff apalagi sekarang udah gampang itu di google semua udah ada kita tahu ininya bumbunya ya tinggal tangan kita aja kan itu dari hati ke tangan aku ini masih orang orang dulu kali ya jadi gak pernah resep itu pakai ukuran gitu loh ya kira-kira aja iya kayak nenekku dulu sama mamaku masak juga begitu soalnya bikin sayur ini sayur itu oh bumbunya ini yaudah campur masak cobain gitu aja kalau belanjanya bagaimana usi ini kan kalau restoran mesti di planning belanja sekian banyak misalnya tadi bilang ikan mau tahu beli ikan sebanyak banyak berapa kalau gak saya sampai ke buah mesti di ya benar nah itu by system jadi masak sama running itu kita punya sistem aku pun belajar banyak sekali dari festival terus buka warung sendiri kecil ini kita usahain kita lihat gelombang aja awalnya kita ada cuma gak usah banyak-banyak lah istilahnya Bung Jeff karena juga sayang juga dibuang terus kalau nyimpen makanan terlalu lebih dari seminggu juga udah gak fresh kan jadi dikira-kira awalnya kita lihat oh menu yang terbanyak adalah nasi goreng sama mie goreng sama ikan let's say sama udang itu aku biasanya agak double up spesial Friday sama Saturday gitu loh jadi kita udah bisa lihat sendiri seberapa banyak customer kita datang dan apa yang paling mereka banyak pilih ya itu yang kita agak banyakin gitu disini general banget ya kayaknya di Ambon juga perlu tuh keluarin nasi goreng mie goreng kayak gitu-gitu karena kan something different buat orang lokalnya jadi dimana aja kita mau buka usaha makan ya katakan kayak restoran lah ya besar dari kecil kita lihat ini dulu apa daya beli sama customer-nya kalau memang terbanyak orang lokal ya kita mau gak mau bukan gak mau gak mau kita keluarin masakan yang bukan orang lokal punya gitu loh ya kan masakan dari luar Ambon tuh banyak banget variasinya kan dan menarik dan aku rasa kita semua suka gitu soto ayam terus ada sate sate ayam dan juga lihat dari ininya apa apa hasil buminya di Ambon terbanyak apa memang sagu atau apa ya itu bukan dari ikan-ikannya kita bisa create gitu pepe sunda ya kan terus apalagi ya banyak sekali kok masakan ikan gulai gulai ikan terus kepala ikan itu kan banyak disana bikin aja gulai ikan padang gitu kan ada daun jeruk aku rasa daun salam juga ada ya kan jadi ya kayak begitu bung kayak aku disini juga begitu usahain yang memang bumbunya juga kita bisa dapetin dengan murah dan dampang gitu kalau bahkan makanan asing ya makanan Inggris misalnya fashion chips mungkin di Ambon mungkin kamu ya kan ikannya banyak kayaknya sih ya cuman masalahnya ini chipsnya ini bung Jeff tentang kan bukan chips itu kemarin ada temen dari aku gak tahu dia pokoknya dia bagian bagian ekspor ekspor atau import untuk ngisi makanan di Indonesia yang bagian luar negeri begitu aku nih gak gitu ini ya karena dia memang kita sekarang lagi usaha untuk kirim ikan ke Inggris bung Jeff nah itu dia beli negara itu beli chips dari Inggris negara beli chips dari Inggris iya iya french fries istilahnya kan memang kentang disini memang murah kita dibuka terus aku juga kasih tahu kalau distributor terbesar itu sampai kontaineran yang aku tahu masuk ke Indonesia nah dari situ mungkin mereka sebar buat restoran-restoran Indonesia yang hotel-hotel yang terbanyak hotel-hotel besar karena mereka selalu serve chips gitu fish and chips oke banget di Ambon sama ini spaghetti marinara kan seafood oh iya dan ininya bumbunya gampang sekali di Ambon ada tomat ada ya kan tinggal itunya yang agak susah memang apa herbs yang itu bukan basil oregano oregano udah squid segala macem bikin tinggal ya dua things itu pastanya sama oregano kalau kalau lihat tadi si ayah bilang mesti modifikasi mesti bilang ada belimbing misalnya jadi dimodifikasi diganti dengan yang lain jadi diganti dengan yang lain mesti kreatif juga jadinya iya itu cuman bawang putih sama tomat sama basil basil itu gak necessary banget sebenarnya yang penting bawang putihnya memang bawang putih sama tomat sama oregano oregano juga agak ini ya tapi di Jakarta itu udah banyak apa sih penggantinya oregano itu kalau kita bilang mixed spice itu bisa coriander gitu ada kan di Ambon ya Bung Jeff kemungkinan saya saya gak bisa masak sorry itu udah itu aja ditumis kasih garam sama gula masukin seafood ikan squid segala macem jadi marinara cuman temennya memang banyak intinya mereka makannya kan harus sama ini sama pasta tapi kita bisa modified lagi bisa sama singkong enak juga kok singkong rebus jadi kalau saya tangkap satu mesti tahu customer-nya siapa kita mesti coba cari bikin makanan yang unik yang bisa orang datang ke kita dan mesti kreatif supaya kalau orang saya baru pernah dengar makan apa pasta diganti singkong itu saya baru dengar maksudnya karena memang di Amun ada singkong ya singkong juga enak aku juga pernah sih coba dengan pasta dari singkong bikin bikin pasta dari singkong atau ganti singkong singkong rebus aja bung jeff itu singkong disini malah kita modified di variasi kayak bikin chips jadi jadi singkong singkong goreng gitu kan bung kita potong kita deep fry terus kan mereka suka tanya did you serve chips kita bilang oh enggak ada kita adanya singkong chips similar sama chips enak juga itu jadi mesti inventif sekali ya mesti reaktif iya iya sih karena memang disini aku usaha bukan usaha intry memang semuanya Indonesia punya jadi kalau mau chips kan lebih gampang sebenarnya lebih murah iya cuman kan aku mau lebih otentik dan sekalian mau kenalin singkong gorengnya dan singkong goreng gini dari yang dan itu sehat sekali jadi disini mereka vegan sama vegetarian tuh menunya lagi booming ya dan itu kan gak gluten itu kita bisa steam terus kita bisa kasih macam-macam mereka bisa makan sama rendang kalau mereka sama rice gak mau terlalu gimana gitu loh bisa bisa banget terus digoreng dengan kayak gantinya chips kadang mereka macam-macam lah yang namanya customer Bung Jeff ya kan cuman kan kita lagi ini kita apa kita mau fokus dengan usaha UKM UKM di Ambon untuk membuka usaha kuliner ya sebenarnya peluangnya juga banyak kita masukin makanan dari luar Ambon ke Ambon dari luar Ambon ke Ambon gitu loh jadi tadi usi ngomong tentang vegan vegetarian itu kan kayak trend juga apa perlu kita selalu amati trend terakhir dalam makanan supaya selalu bisa bisa mengikuti trend atau kita stick dengan apa yang kita tahu untuk vegan kebenaran menu Indonesia banyak sekali pilihannya dan rasanya semuanya enak jadi kita nih Indonesia memang kaya ya gak cuma menunya aja itu kayak nasi goreng vegan bisa kita ganti tempe dari yang satenya sate ayam atau kambing mie gorengnya kalau memang vegan ya kita ganti jadi pakai bihun gitu loh terus ada sayurannya lebih banyak lagi ada stir fry apa cakangkung capcai komplit terus ada keredok ada gado-gado ada ketoprak oh so many banyak sekali vegetarian sate tempe tempe mendoan tahu isi pepes tahu banyak banyak banget Bung Jeff gitu dan memang dari untuk disini karena orang sini kan dia ini banget ya ingin tahu ingredientnya karena banyak banget yang alergi Bung Jeff terutama sama coriander oil terus sama kayak soy oyster terlebih pinat pinat alergi sama telur gitu loh kacang kacang telur ya kacang sama telur jadi oh tiram budaya usia kaya saus tiram oyster saus ya ya saus tiram koriander apa itu koriander itu kayak daun mirip daun sup tapi enggak daun sup lebih ke daun peterseli juga kurang bahasa ambon daun seledri bukan peterseli dia gak ada baunya itu seli kalau peterseli itu disini cuma buat hiasan koriander itu ketumbar ketumbar itu ketumbar paling enak dimasak ikan terus untuk bakar-bakar sama gulai kalau aku ambil ketumbar juga ketumbar Indonesia kalau ketumbar India itu memang ada tapi baunya kurang strong maksudnya rasanya ya tetap agak sedikit gak banyak sedikit beda kalau udah kepepet ya gak apa-apa mungkin ada tips-tips lain dari usia ayah untuk ya tipsnya tergantung bukan tergantung maksudnya aku kan juga belum tahu nih yang pada mau bukanya yang kayak apa modelnya tapi secara general sih tipsnya cuma satu memang kita komitmen aja kalau masalah permodalan bagaimana usia itu kan salah satu itu dia kalau di Inggris kita punya yang namanya startup jadi aku kan mulai dari jual keliling istilahnya asongan bahasa ininya kesana kesini kita udah punya CV Bung Jeff dari situ kita isi formulir ke bank atau kemana nanti mereka akan reverse kita contohnya ke startup ini membantu untuk pengusaha-pengusaha yang menengah ke bawah gitu loh aku kasih lihat terus kasih proposal bisnis plannya segala macam mau buka disini dengan makanan Indonesia terus begini-gini mereka kasih pinjam gitu loh cuman harus ada bisnis plan ya itu iya makanya kalau di Ambon itu kita we need to know juga disana ada kayak UKM-nya atau bank apanya gitu kan kita bikin dan aku rasa gak terlalu susah ya di Ambon banknya apa Bung Jeff banyak sih kan ada bank 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 yang aku tahu Mandiri itu membantu loh untuk UKM-UKM CCA mungkin kalau begitu karena ini kan banyak pertanyaan langsung dengan yang saya gak bisa jawab ya kalau saya tinggal bukan di Maluku mungkin kita buka buat yang lain-lain silahkan tanya saya boleh buka buat orang-orang tanya langsung dengan usia saya oh boleh 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 sekali terima kasih banget jadi mungkin bisa dibantu saya saya bisa tolong buat itu siap Bapak Ibu yang mau bertanya boleh langsung raise hand nanti C bantu mute unmute dari sini nampaknya Bapak Mansye Ferdinandus ada hal yang ditanyakan Pak Mansye langsung dipersilakan belum di unmute Pak Mansye sementara belum dulu oh iya ada ada tadi Bapak Papi Layah yang raise hand oh iya Papi Enot Papi Enot dipersilakan Papi Enot sudah-sudah boleh terima kasih Pak Jeff usia ya terima kasih sama-sama kita manggil sama Pak seperti Pak Jeff usia ya aja boleh-boleh boleh bu ya usia ya yang ingin ditanyakan ini berkaitan dengan pesaing usia ayah kompetitornya masalahnya misalnya kuliner itu di Ambon juga kadang memang ketika masa pandemik ini banyak juga yang kemudian work from home memasak dan sebagainya lalu ada persaingan diantara nah perangkali di usia ayah di London di Windsor itu apakah memang dengan keberadaan pesaing itu si ayah ter-mute Pak Pak Arenot Papi Enot sorry ter-mute ya terkait pesaing kompetitor keadaan pandemik ini membuat semua memasak bekerja dari rumah dan kemudian usahanya dari rumah apakah di kompetitornya si ayah yang terkait kuliner-kuliner Indonesia di London itu apakah itu tidak membuat kemudian pengembangan tadi dikatakan ada penghargaan dari kedutaan besar itu kira-kira bagaimana usia bisa mengelola begitu banyaknya juga pasti pesaing-pesaing yang ada itu-itu barangkali terima kasih iya iya Bung Reynolds terima kasih gini Bung Reynolds kalau dalam pandemi kemarin ini justru kalau kita di sini bukan pesaing ada tapi ada chance untuk kemarin ini di Inggris memang restoran karena semua tutup jadi mereka semua akhirnya berbelanjanya by online sama pesan sama makanan home dari Facebook dari semua dan kita bersaingnya di satu aja Bung makanan kita kalau makanan kita enak dan bisa bersaing dengan menu-menu yang lain aku yakin banget mereka pasti akan pilih kita makanya dari cara sajiannya terus harga terus juga apa namanya satu porsinya memuaskan istilahnya Bung Reynolds itu kita takut bersaing dan kemarin ini memang waktu pandemi yang take away semua waduh rame rame sekali disitu kita bisa lihat ada celah kita untuk bisa lihat ternyata daya beli orang banyak Bung Reynolds kita harus juga pas memang ini kesempatan juga beli dari rumah kita masak sesuatu sesuatu yang berbeda kita lihat oh si As sudah ada ini kita juga gak usah ikut maksudnya sama menu atau kita bisa sama menu tapi kita yakin kalau ikan dia lebih enak dari kita ini yang kalau aku sugest khusus buat disana dicoba kenapa enggak masakan luar Ambon masukin kesana karena bumbunya kayak nasi goreng itu nasi goreng banyak sekali peminatnya Bung nasi goreng mie goreng terus ya ikan ikan belado jadi divariasi aja Bung kalau boleh tahu Bung Reynolds jualnya apa penuhnya saya pelayan majelis kebetulan memang backgroundnya ke ekowisata bahari pariwisata sehingga kemarin ketika Gloria sama itu terkait piknik atau kuliner-kuliner untuk wisata itu menjadi concern gitu usia kaya jadi saya belum tidak punya usaha saya dosen si oh oke oke iya iya berarti kan ibu Audrey Audrey Lehtimia keluarga Lehtimia depan Rehobot itu Audrey Lehtimia jangan sudah aku terus Audrey tapi dia Lehtimia mamanya papanya ini ayah iya omong reno kenal sama si Audrey iya kenal 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 sama si Audrey yang di Jakarta itu ya iya oke iya kalau memang itu kan paling gak bung reno tahu knowledge istilahnya bisa sharing sama teman-teman di sana yang memang pas kebeneran di pariwisata untuk kulinernya bong iya terima kasih bong reno tadi ada yang lain yang angkat tangan terima kasih Pak Jeff ibu akaya halo ibu yang mau tanya untuk bisnis yang ibu bangun itu awalnya kan ibu kerja menurut menurut hobi ibu kemudian meningkat makanya tadi dibilang bukan warteg lagi mungkin seperti restoran kecil yang mau ingin saya tanya bagaimana ibu mengelola bisnis ibu sudah pasti bukan ibu saja yang mengerjakan masak dan ada yang bantu ada kalau bantu kalau bantunya pasti ibu kasih upah kerja ya bagaimana manajemen upah kerja untuk tenaga kerja kalau misalnya ini baru bangun kita belum punya modal sedangkan kita perlu orang bantu untuk bantu kita dalam kerjain makanan untuk restoran dan sebagainya apakah modal itu ibu punya sudah ada atau kan nanti dengan berjalannya waktu keuntungan itu baru bayar upah kerja orang yang membantu ibu iya iya sebentar bu satu yang kedua tadi ibu katakan di sana di inggris itu suka ikan dan sebagainya di maluku ikan banyak bisakah menjalin kerjasama dengan kita di maluku untuk mungkin jemaat kita yang bisa ekspor ikan ke ibu sana dalam bentuk packingnya di kaleng atau di plastik atau bagaimana menurut saya lebih baik kita join dari ambun dengan ibu di sana untuk misalnya soal ikan dan sebagainya atau bungu-bungu yang diperlukan dan sebagainya hanya usul saja lalu minta pendapat ibu terima kasih oke ibu elisa selamat kenal ya ini menarik sekali ibu elisa pertama yang pertanyaan pertama akan saya jawab awalnya itu memang aku sendiri bu sendiri begitu dapat customer sampai akhirnya sudah aku pikir ini aku perlu bantuan karena dengan secara naturalnya itu nanti kan kita memang akan dapat uang itu kembali bu dan memang kita perlu kita semua ini bisnis kuliner dari awal sendiri tergantung manpower orang yang bantu kita sistem teamworknya kalau kita kerja sendiri nggak sanggup apalagi sekarang sudah mencapai istilahnya kursi sampai 20 katakan ya bu ya atau orderan kayak dulu aku kan sebelum punya warung ini masak di rumah usik jadi kayak catering buat KBRI terus buat ada teman-teman pesta ulang tahun dari mulai kecil-kecil memang nah setelah makin ngelihat pesenan mulai banyak disitu aku memang harus ambil orang nggak banyak satu orang dulu gitu loh terus nanti berkembang lagi oh udah mulai orderan nih sampai 75 porsi sampai ada tiga atau dua acara aku mulai panggil dua orang gitu jadi khusus bantunya fokus untuk preparing karena masak itu kan yang capek itu kita preparingnya ya bu ya bersihin ikan potong bawang bumbu-bumbu sama terakhir kita cuci-cuci lah istilahnya nah dari situ aku belajar untuk lebih efisiennya lagi for next time misalnya aku panggil orang buat satu minggu aja bu jadi next week aku bisa kerjain sendiri orang yang aku bintang bantu itu khusus untuk bumbu aja pupas-pupas semua bersih-bersih kita bikin bumbu masukin di kulkas katakan bumbu itu kayak bumbu rendang ya aku bisa bikin sampai tiga atau empat kali masak rendang karena bumbu rendang kan kita bisa simpan nanti pas hari hanya baru itu nanti semua akan berputar sendiri itu dan jangan khawatir semakin banyak memang kita harus panggil orang karena kalau kita kerjain sendiri kolaps dan akhirnya makanan kita gak maksimum dan rasanya berubah kalau kayak aku sendiri kan memang masak mungkin ibu juga masak sendiri kita bantuannya memang cuma potong-potong bawang yang begitu-begitu bu last touch nanti ibu bikin bumbu sendiri itu penting banget karena kita masak terlalu capek makanan kita bisa mencong nanti bener gak bu nah yang kedua bu aku sudah hampir tiga tahun jadi gini Indonesia itu mereka punya rule pemerintah kita yang mana memang cuma dua ini yang kita agak kesulitan masukin ke luar negeri ikan sama kopi ini yang aku tahu karena waktu itu kan aku sudah masukin sudah kopi kita lumayan bagus disini apa namanya penjualannya ya bu ya karena orang Inggris mereka semua dan semua bukan Inggris saja semua manusia di dunia mereka minum kopi gitu loh aku dari mulai kopi kecil-kecil masukin 30 kilo sampai akhirnya kemarin hampir seperempat kontainer memasukin kopi ini awalnya kenapa aku tahu kopi itu ternyata kita mesti punya izin sendiri untuk bilang sama government kayak di declare diturunin dari kontainer gak boleh mereka tanya ada surat izinnya gak kamu beli kopi dimana ya terus surat izin untuk kopi ini ke luar negeri gitu loh akhirnya sudah lah gak nah terus ikan asin juga begitu sama ikan kita gak dari menteri kelautannya bu yang sulit sekali ini ikan di luar negeri sampai australipun itu terbanyak ikan dari indonesia cari punya taritau ternyata ikan kita dari ambon dari makassar makassar terkenal sekali ikannya itu ikan asin makassar sampai pontianak kalimantan itu juga terkenal ikannya mereka lewatnya lewat vietnam malaysia maksimum aku juga ada teman yang memang bisnisnya ikan ekspor import dan dia besar sekali nomor dua di asia tenggara dia udah punya itu kirim cumi-cumi sebatas jepang gak bisa masuk ke UK sama Amerika jadi kalau yang masuk ke sini itu mereka jalannya muter itu ibu nah ini teman-temanku yang di Jakarta lagi usaha untuk bisa kita dapat sertifikat surat bisa kirim ikan dari Indonesia langsung ke sini dan itu sudah tiga tahun ternyata memang aduh aku gimana birokrasinya memang sudah dikunci dari kelautan bu oh kalau mau sih aku udah mau banget itu temanku bisa kan sekarang kita memang musim bergabungnya gimana ya nelayan apa pengiriman ke Jepang itu gila-gilaan kadang mereka kekurangan kekurangan ikan gitu loh karena memang dari situ baru disebar ke Amerika lah UK atau Australia gitu loh ya aku gak stop sampai sini Bu Eli don't worry kita terus nanti aku sekarang kan udah sering ngobrol sama Bung Jeff ya gitu loh kita akan terus usahain sementara ikan-ikan Ambon ini gak keluar negeri dulu tapi bisa masuk Jakarta dulu usahakan masuk ikan asar ke Jakarta dulu terus kalau udah dari Jakarta baru kita coba keluar cuman kalau ikan sudah diproses bagaimana misalnya dibikin abon atau apa itu lebih gampang atau tidak masuk ke UK itu agak lebih mudah tergantung kontensnya kayak kemarin kita masukin sambal ikan roa ya sama abon jadi memang mereka lihat lulus dari Departemen Kesehatan terus ingredient ikannya berapa persen baru bisa masuk yang itu-gitu gak apa-apa yang ikan dari olah temanku juga kemarin dari Manado itu satu koper isinya ikan cakalang cakalang asap sama bambu-bambunya jadi sebenarnya Inggris itu gak ada masalah mau masukin apa aja cuman peraturan dari Indonesia luarnya yang masalah harus declare satu koper bayangin kita boleh bisa masuk bawa ikan asin ke Inggris itu 30 kilo untuk hand carry gimana mungkin buat yang kerjasama tentang ikan atau produk lain mungkin kita sesudah sesudah webinar ini kita bisa follow up kesempatan-kesempatan yang bisa dijajaki masukkan makanan-makanan dari Maluku mungkin ke Inggris atau ke Eropa lain-lain kalau aku lebih tertarik kita dari Maluku bergabung jadi satu kita buka sesuatu wadah di Jakarta jadi kayak rumah Maluku gitu kan lebih gimana ya karena market kita pun di Indonesia banyak banyak sekali nah nanti under organization Maluku house di Jakarta kita bisa kembangin lagi dari produk-produk itu kita belajar packagingnya baru kita masuk ke luar negeri gitu loh mungkin ada pertanyaan lain dari dari yang lain Ibu Eli gimana masih ada yang mau ditanya Ibu Eli terima kasih Ibu udah terima kasih Ibu atas penjelasannya jadi saya bacakan dari cat ya usia ayah ada dari Rina Manusiwa saya bacakan saya dari Siloam unit 2 yang ingin saya tanyakan apa makanan favorit di tempat Ibu Eli sekarang dan pertanyaan yang kedua menurut Ibu Eli bagaimana cara yang tepat untuk memperkenalkan makanan terbaru di Ambon oke makanan favorit di warung itu nasi goreng mie goreng terus sama sate ayam sate kaming sama seafood ya terbanyak beef rendang beef rendang itu sama sate ya 50-50 sih semuanya nah yang kedua tadi Bung Jaf apa gimana apa di Ambon memperkenalkan makanan baru yang tepat untuk memperkenalkan makanan terbaru di Ambon kalau menurutku itu gampang dan cepat sekali karena biar kita masih satu Indonesia pasti mereka sudah dengar tentang bakso terus nasi goreng nasi goreng Jawa nasi goreng kampung bisa kita bilang nasi goreng seafood enak sekali itu gitu loh karena kan seafood banyak di Ambon kan Bung Jaf ya kan terus banyak-banyak sekali menu nasi goreng mie goreng bakso soto ayam tergantung ininya aja yang kita mau provide apa dulu gitu loh dan itu mereka pasti suka semua pasti aku yakin yakin mungkin kalau kayak nasi goreng itu juga sudah banyak bakso mungkin sudah banyak ya Ambon cuman mungkin boleh cari hal-hal yang makanan yang sedikit unik ya yang dari daerah lain di Indonesia oh oke oke makanya aku kurang-kurang gitu kita juga harus lihat medannya jadi mau buka buka aku lihat oh udah ada bakso oh udah ada ini tapi bukan berarti udah ada terus kita juga give up atau itu itu juga enggak karena kayak ini ya dan memang kayak sate banyak-banyak sekali gulai kepala ikan terus kari sotong di Ambon kan sotongnya bagus-bagus kita bikin kari ala padang segala macam terus ya gadu-gadu iya ada ketoprak ada jadi ya 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 gitu cuman yang paling banyak memang di Ambon apa Bung Dev makanan dari luarnya mesti tanya orang ini Ambon jangan tanya saya itu kita juga mesti lihat jadi jadi kita juga mesti lihat tadi yang tanya itu dia kita lihat marketnya gitu loh lihat marketnya cuman jangan juga misalnya oh ada beberapa tukang sate oh marketnya bagus oke kita bisa ikut jualan sate tapi kita keluarin juga yang lain yang gak kalah enaknya juga dengan sate dan berbeda gitu loh jadi orang kan makan sate mulu terus akan kayak gitu bener kita lihat dulu ini apa namanya marketnya karena banyak sekali menu yang bisa kita apa start di Ambon menurut aku ya gitu loh banyak-banyak sekali dan rasanya pun juga ya enak suka lah gitu loh Bung saya ingat dulu saya besar di Jakarta basuh tuh biasa ya maka biasa terus tiba-tiba ngetop sekali basuh bola tenis karena dia bikin oh dari gede oh semua orang lari kesana gitu sekarang basuh bola udah normal gitu cuman dia inventif dia pertama yang bikin basuh besar gitu bener-bener itu sekarang bakso yang dalamnya cabai rawit Pak Gaji bakso beranak bakso di dalam bakso ada bakso lagi itu gak bisa misalnya udah banyak bakso ya bikin bakso yang something different juga bisa kayak bakso gepeng bakso ikan ya kan terus bakso dengan kuahnya sendiri yang dengan bakso kuah kuning itu juga enak gitu jadi kayak kalau itu enak sekali Bung itu kan kayak tomiam tapi kita ala Indonesia jadi dengan seafood itu kita bisa pakai kuah kuning gitu loh kita tulis juga aneka bakso bakso gepeng kan bakso yang kecil bakso beranak ya ya begitu terus sate house just sate aja gak usah banyak-banyak sate ayam atau kambing dengan supnya sup-sup ikan udah gitu loh terus apalagi soto ayam komplit dengan perkedel jadi take menu itu juga gak usah terlalu banyak karena makanan Indonesia itu kan apa namanya kayak gini deh kuah ikan temennya paling apa sih Bung Jeff kalau udah makan kuah ikan sama ikan bakar paling gitu terus nanti dessertnya apa gitu aja iya terus side dishnya ya kayak di Jakarta ya banyak sih ya ketoprak ada terus lontong aku rasa lontong sayur juga enak itu belum ada di Ambon saya kurang tahu ada tonton sayur ada ibu ayah ada ya nah itu dia perkembangannya aku belum tahu nih Bung Vito apa aja di Ambon yang kira-kira menu untuk street foodnya udah ada apa aja sih aku jadi pengen tanya gantian dong iya jadi ibu ayah jadi memang ada semua pelaku usaha di dalam jemat kami jemat betannya itu memang yang banyak itu adalah mereka yang melakukan usaha makanan gitu ya jadi yang ada diantaranya itu mungkin ada nasi kuning ada bakso juga terus ada ayam lalapan ada ayam bakar ada sate ada juga yang kayak misalnya kalau ibu ayah masih tahu kayak usaha-usaha rantangan gitu ibu ayah jadi kayak ada menu-menu makanan yang disiapin terus diantar pakai rantang ke rumah-rumah gitu loh itu ada juga yang seperti itu tapi ada juga yang udah mungkin sudah punya kayak ada warung-warung makan yang permanen ada gedungnya nah makanya memang yang hadir disini juga Vito lihat kalau memang ada banyak para peserta yang memang punya usahanya disitu maka ini menjadi kesempatan baik kalau memang mereka bisa langsung bertanya kepada ibu ayah tentang bagaimana memanese seluruh usaha mereka di bidang kuliner dan khususnya makanan ini mungkin seperti itu gambaran singkat ibu ayah oh berarti ya sudah inilah menu sudah mulai bagus ya di Ambon aku juga kan perlu bukan perlu ingin dengar juga gitu loh jadi directly apa yang bisa kita sharing itu Bung Vito ibu ayah itu ya kayak tadi ibu elisa kan tanya tentang gimana untuk orang batu sama ikan segala macam kan jadi sekarang aku cuman mau itu aja tahu info-info dari teman-teman sama-sama teman-teman pengusaha kuliner disana kan kalau bisa ada yang aku bantu sharing terus apa gimana siap mendengarkan Bung Vito ya mungkin ada yang lain yang mau bertanya Bung Vito apa ibu yang lain yang mau bertanya silahkan bisa langsung saja diaktifkan ada dari usi welma manusia mungkin sambil menunggu sambil menunggu usi welma manusia dipersilahkan usi ya selamat sore bapak ibu ayah di awal pembicaraan tadi ibu katakan bahwa ibu punya usaha yang baru membuka restoran baru di London dan membutuhkan karyawan dan ibu berharap karyawan itu dari Indonesia saya ingin kita tanyakan apa persyaratan yang ibu butuhkan untuk bisa memenuhi persyaratan ke London bekerja di London terima kasih ini agak intensif sekali ya pertanyaannya soalnya menyebut imigrati ya gitu sebenarnya kalau dari Indonesia nya sendiri seperti aku yang sudah-sudah ambil adekku itu kita ada sertifikat pembuat bumbu jadi kayak pembuat bumbu nanti aku fotoin aku sebar di grup ya nanti kirim ke Udeta satu itu dua dia punya sertifikat pembuat bumbu dua dia menjalankan atau bekerja di kayak restoran atau hotel atau punya bisnis dan gak usah khawatir bisnisnya gak usah juga harus bisnis yang besar misalnya kayak ibu punya warung lah kayak saya punya warteg gitu loh itu pun nanti ada dipertanyakan jadi cuman pertanyaan kayak isi formnya begitu gitu loh nah paling gak dua tahun pengalaman di dunia kuliner gitu nah persyaratannya itu aja sih bu nanti dan yang buat yang di Inggris kita harus di pemerintah mau lihat putaran uang kita tiap tahun bisa gak atau eligible gak kita mensponsorin gitu loh selama restorannya masih restoran Indonesia memang kita bisa ngambil dari Indonesia untuk tenaga kerja dibantu di sini untuk masakan Indonesia nah itu aja sih bu kalau dari Indonesia misalnya dari Indonesia cuma surat dua itu aja yang kita perlu sama apa masih aktif istilahnya bekerja atau memang running usaha di Indonesia gitu terima kasih saya mungkin ada yang lain lagi yang mau mempertanyakan ada pertanyaan lain Ibu Wilma mau pergi di Belanda kapa kita tunggu usia yang punya restoran besar ini kita kerjasama nih Bung dia sama ada salah satu teman kita di sini kalau boleh tanya kenapa pilih warung kenapa tidak misalnya kan restoran banyak macam-macam bisa restoran yang lebih besar bisa fun dining bisa kenapa pilih model warung balik itu balik ke konsepnya lagi karena kan yang aku serve memang ala warung kayak otentik Indonesia kalau fine dining itu aku aduh musti piring gelas sendok segala macam dan fine dining terus the way aku sajiin makanan itu gimana gitu kayaknya karena aku kan bukan chef aku ini aku ya sama-sama seperti yang lain ibu rumah tangga yang kebenaran bisa masak gitu loh jadinya terbentuk jadi seperti aku buka memang warung makanan yang kita sajiin juga ya Bung Jeff rasa kayak gitulah pokoknya kalau fine dining apa ya itu kita disitu juga kita serve wine segala macam dan feel akhirnya juga secara bisa wine ya begitu aja gitu loh gimana kalau yang restoranmu dibuka di London ini lebih besar maksudnya restoran kayak kapasitas berapa orang bisa 100 itu bisa 100 dan itu juga aku tanya konsepnya mau seperti apa kalau mau fine dining kayak chef-chef yang kan udah ada sekarang nih makanan Indonesia kayak gado-gado dibikin kanafe ya kan terus rendangnya terus dibikin kayak dihias kayak alam kranji kayak gitu-gitu kan nasinya cuman aku gak bisa aku 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 gak bisa makanya terus kebenaran owner-nya ini yang ngajak aku kerja sama disitu bilang oh enggak kita ambil konsep kayak warung kamu aja karena lebih fleksibel dan lebih autentik penduduk iya om jeff mungkin betta kasih kesempatan mungkin dari beberapa peserta mungkin dari ibu henny ibu henny ada yang mau disampaikan ini yang betta tahu bahwa mereka adalah pelaku-pelaku usaha warung-warung makan ini juga nih objef kalau ibu henny belum mungkin dari om deki om deki melua mungkin silahkan ada yang mau ditanyakan mungkin sambil menunggu mungkin betta boleh ya ibu ayah boleh bong fitur ibu ayah mungkin betta melihat tentang sudah 1-2 hari pemberlakuan PPKM di Amron ini memang sangat menggelisahkan bagi semua pelaku usaha termasuk juga yang ada dalam jemaat ini karena mereka benar-benar sangat dibatasi apalagi banyak sekali pelaku usaha dalam jemaat kami ini yang melakukan usaha mereka itu dari sore sampai malam dengan adanya dengan adanya pembatasan ini mereka hanya dibolehkan sampai jam 9 malam kalau tidak salah mungkin dari ibu ayah bisa kasih tips-tips sederhana kira-kira bagi mereka menghadapi kondisi seperti ini apa yang bisa mereka lakukan begitu ibu ayah terima kasih sementara ibu 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 itu itu aku jadi ingat ngalamin waktu pertama kali lockdown di UK itu kita 6 bulan kita memang tutup warung tutup sama sekali cuma memang perbedaan sistem negara ini yang berbeda sekali aku turut prihatin sekali dengan keadaan Indonesia sekarang tapi untuk aku pribadi kalau memang kita harus stay down kita stay safe dulu dan kalau untuk bikin makan itu satu-satu medianya memang cuma melalui Facebook atau online karena dengan Facebook itu kan nanti orang tahu oh Bung Vito jual makanan ini Bung Vito UCI Weli jual makanan ini dan mereka bisa order melalui online atau via WhatsApp group atau so many things sekarang yang kita bisa lakukan dengan digital ini sebenarnya Bung Vito yang sebenarnya aku sendiri kurang begitu paham enggak sama sekali nah kalau di warung itu memang kita ada pakai media medianya jadi kayak deliver gini kita panggil beberapa orang kayak drivernya untuk ngantar-ngantar makanan jadi kita gabung nih kemarin aku kan kebeneran pengurus di UKM Inggris juga nah itu kemarin kita juga lagi problem sama ada yang di Oxford ada yang di Windsor ada yang dekat rumah Bung Jeff tukang masaknya gitu loh nah kita gabung jadi satu semua pemasak jadi satu dengan menu kita masing-masing gitu loh nanti dibagi harinya tuh Bung dari situ kita sebar melalui sosial media seluruh ini terus setiap ini kita ada drivernya entah itu dua orang atau empat orang kita bayarnya patungan gitu loh nah nanti kita bisa antar jadi ada service charge-nya juga delivery-nya untuk jadi gini misalnya kita beli nasi goreng dua porsi sama Bung Vito ya harganya katakan 10 ribu nah ongkos charge-nya itu kena 5 ribu dan itu ongkos charge-nya itu dibebani sama pembeli gitu loh nah disini semua sistemnya udah kayak gitu Bung Jeff jadi ya kita satu-satunya ekonomi kita bisa muter dengan cara seperti itu akhirnya kayak aku dalam dari Selasa sampai Kamis aku panggil orang sekitar tiga driver standby by phone only jadi kalau ada customer telepon di warung atau whatsapp atau apa kirim ini ini nanti baru panggil orangnya jaraknya sekian meter di Inggris lebih juga per meter hitungannya jadi sekian radius sekian miles berapa pounds gitu loh kayaknya disana bisa juga apa udah ada jangan-jangan Bung Vito begitu disana kalau di Ambon sih memang udah ada beberapa pengusaha yang langsung kerjasama sama ojek-ojek online itu Ibu Ayah cuman yang menjadi kendala para pelaku usaha di Jemaat itu mungkin kemampuan teknologi mereka yang memang masih belum terlalu baik gitu ya jadi memang untuk menggunakan smartphone saja ya paling juga yang pas-pasan saja paling sebatas untuk telpon whatsapp gitu itu sih Ibu Ayah itu dibantu kita kan ada kita kan jadi satu semua ini Jemaat Betani bener gak Bung Vito nah kita saling bantu aja nanti Ibu siapa kayak aku juga gak bisa gitu aku ada yang bantu gitu loh Ibu jualan apa jadi harus ada satu orang yang organize dari Jemaat ini dicatat oh Ibu A jual ini Ibu E jual ini kita masukin jadi satu bikin di grup sebentar di grup buang lagi ke grup luar bikin Facebooknya atau apa gitu loh karena pandemi ini kita gak bisa prediksi kapan berakhir gitu loh jadi kita harus cara baru start baru untuk jual apa running businessnya kita gak tau kapan berakhir jadi mulai dari sekarang kayaknya Bung Vito kalau bisa ya Jemaat semua terus siapa pengurusnya ya di disaling apa di organize gitu untuk bikin grup gitu untuk yang masak-masak apa semua gitu loh yang muda-muda yang udah bisa dengan sosial medianya ya dibantu dibantu kalau gak gitu gak bergerak nanti kasihan iya betul betul dan ini memang harus harus mulai start Bung Vito karena pandemi ini kita gak tau kapan berakhir loh aku sejak lockdown tahun lalu change the system jadi kita gak berharap lagi jualan di warung orang datang kita mulai tata ini sosial media kita mulai dikembangin terus cara packagingnya kontainer segala macam positifnya ada gak capek nyuci piring ya kan dan gak tambah orang gitu loh dan orangnya juga yang bantu ya tolong Bung Vito dibantu itu ibu-ibu semua yang memang keluar dari rumah ini menjadi pikiran masukan untuk dipikirkan bersama oleh jembat ini baik makasih ada pertanyaan dari ibu pendeta ibu pendeta ibu pendeta ibu pendeta mau dibaca saya silahkan baca saya boleh usi ayah saya punya satu pertanyaan selama membuka usaha apakah usi pernah mengalami kerugian jika pernah bagaimana usi mengatasinya nah ini mungkin sedikit C boleh tambah satu pertanyaan lagi Om Jeff sedikit relate dengan pertanyaan tadi jadi mungkin ibu-ibu disini atau bapak-bapak disini yang berjualan pernah dengar katanya harga saudara harga temang harga yang beratang tetangga jadi kayak ya bisa lah dikasih kortingan lebih murah nah itu gimana kira-kira usi ayah apakah usi ayah pernah di dalam posisi yang kayak your customer asking yang kayak usi ayah can I have customer price apa tetangga price special price ya bagaimana cara usi ayah deal with saudara harga saudara harga teman atau even kayak customer yang kayak kadang satu minggu belum bayar belum bayar jualan ya terima kasih kondisi kayak begitu kita semua pasti alami pasti alami jatuh bangun namanya usaha satu hari kita dapat banyak satu hari kita kosong aku pernah di warung itu cuma dua porsi yang keluar gitu loh balik-balik lagi ini kebeneran kita kan semua nih jemaat jemaat bener gak usi kita gak usah khawatir Tuhan atur semua itu aku percaya tabur tua jadi kalau ada harga teman aku ya sama begitu oh terus customer yang memang sering beli kadang bukan di harganya yang aku kasih tapi porsinya aku tambahin gitu loh dan mereka udah happy misalnya beli spring roll satu porsi udah tambahannya ada result kasih dua gitu loh kalau untuk manage management saat kita hari pertama kita banyak maksudnya maksimum sampai over target untuk satu hari ya kita simpen aja gitu loh simpen aja sampai untuk ngejaga-jaga jadi kalau kita bilang preparing simpen aja mungkin besok kurang ya puji Tuhan kalau kita selalu berdoa oh besok will be better ya pastilah itu orang jualan ada naik turun ya tapi puji Tuhan aku sampai saat ini kekurangan aku gak bilang gak pernah ada ada sekali apalagi pandemi kemarin sekarang warungku aja drop 65% itu jadi gak 100% kita kurangi ambil cuma dinarnya aja cuma ya puji Tuhan ya semuanya sesuai dengan ini ada kurang-kurang aku cuma bilang ya Tuhan gimana ya besok gitu kan tapi ada aja sesuatu ada aja sesuatu semakin kita banyak menabur ya puji Tuhan ada aja kembali memang gak over banyak tapi ada aja ada aja jadi gak usah khawatir kalau pas lagi sepi aduh jangan di susah ini karena personal banget ya kalau aku kalau lagi sepi gitu aku bersyukurnya cuma Tuhan mungkin aku disuruh istirahat dulu ini kalau tiap hari penuh juga tenagaku gak kuat tapi ya besoknya pasti ada lagi besoknya pasti ada lagi kayak gitu untuk dari sisi bisnisnya aku ini kan gak bisnis manajemen ya jadi gak bisa explain tentang gimana caranya manage keuangan itu yang atur keuangan itu suamiku nah sekarang anak kalau aku itu cuman masak aja sebenarnya tapi dari yang aku tahu kerugian kita ngalamin nah akhirnya aku ber apa namanya berinisiatif oh iya ya kalau hari selasa ini over dari target yang overnya ini aku simpan gitu loh besoknya lagi kalau kurang yang kemarin ada bisa tutupin nah terus oh besoknya lagi gak ada juga gak apa-apa yang penting buat modal ada kayak gitu aja terus jadi positive thinking terus gitu loh nah kan bukan kadang selalu nanti akan jumpingnya itu on jumat sama sabtu gitu loh makanya aku bilang at the end akhir dari akhir pas diitung gitu jumlahnya sama dan ya paling bisa pokoknya yang aku jaga sekarang adalah modal untuk jualan lagi itu aja gitu mudah-mudahan nih sharingku berguna banget ya karena sharingnya sharing ini banget apa gak gak manajemen banget ini cuman dari pelaku usaha jadi sangat buat saya sangat berguna tips bikin basuh kuah kuning saya belum pernah dengar misalnya itu satu hal yang unik gak tau mungkin yang lain pernah dengar nanti kapan-kapan aku bikin pengen coba bikin basuh kuah kuning enak enak sekali itu tapi jangan basuh jadi basuh ikan basuh ikan suatu hal yang unik masuk-masuk banget kuah kuning itu cocok buat seafood emang tersebut 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 dari Bapak Pendeta Om Jeff dari Bapak Pendeta ada yang tanya Ibu Agaya ini kami dari Jemaat Betanya punya ketua Majelis Jemaat Bapak Pendeta Henry Purmiasa Bapak Ketua silahkan ya baik terima kasih Pak Vito Pak Jeff dan Ibu Aya Salam Salam Pak Pendeta ya Puji Tuhan bisa ketemu bersama Ibu Aya kita dari Betanya Ambon bisa berkomunikasi dengan Ibu ini terkait dengan bagaimana kita mengembangkan usaha dari warga Jemaat kita sebagai pelaku-pelaku usaha yang memang kita ini di pusat kota Ambon Ibu yang yang banyak ya bersain dengan pengusaha-pengusaha besar ya dan bagaimana kita bisa bertahan di tengah-tengah kota Ambon ini dengan berbagai ragam usaha dan oleh karena itu memang kita membutuhkan trik dan sungguh luar biasa kita bisa belajar banyak tentang bagaimana bisa mengembangkan usaha bagaimana bisa membuat kita punya usaha itu unik dan orang bisa mengejar mencari apa yang sesungguhnya mereka pernah kecap makan ya sehingga tadi Ibu bisa memberikan tips yang sungguh luar biasa dari kecil bagaimana bisa mengembangkannya menjadi sedikit besar dan seterusnya bisa sama seperti Ibu yang bisa membuka usaha sampai kepada yang luar biasa ya bisa membuka restoran kan Ibu dari kecil ya dan buka warung sederhana kemudian orang bisa menikmati yang menjadi khas Ibu ya sebab sesungguhnya yang disampaikan waktu itu juga disini ini ada jual ya apa nasi goreng nasi kuning dan seterusnya dan mungkin rasanya masing-masing tetapi nasi goreng nasi kuning di kota Ambon ini sangat banyak ya ada yang buka pagi ada yang buka sore ada buka malam malam juga tetapi masih pandemi COVID-19 ini memang diberkasi tapi disitu kita melihat bahwa sungguh apa yang Ibu berikan ya Ibu berikan bahwa untuk bisa mau mempertahankan rasa kita yang kita miliki ya itu jadi apa yang Pak Javila itu unik ya sehingga orang dari mana tetap mencari kita dan oleh karena itu Ibu telah memberikan trik yang seperti ini untuk mengembangkan itu di Inggris Ibu apakah memang ada bantuan juga ya untuk Ibu mengembangkan untuk memberi modal dan seterusnya memang kita rata-rata disini memang kurang modal dan oleh karena itu untuk mau mengembangkan apa yang memang kita punya ini ya harus butuh butuh modal ya kita di jemaat ya gereja tidak punya finansial yang cukup untuk mendorong dengan modal dan seterusnya itu menjadi masalah kita juga salah satunya dan saya kira bahwa Ibu punya pengalaman-pengalaman seperti itu ya dan saya kira bahwa Ibu juga kini menjadi bagian daripada partner kita sebetulnya di Ambon di sini ya kalau ya supaya bagaimana bisa Ibu-Ibu langsung bisa komunikasi dengan Ibu seterusnya oke terima kasih terima kasih Pak Pendeta ya ya everything terakhir akhir dari akhir memang kita perlu modal ya karena itu utama sekali buat start awal mau mengembangkan bisnis cuman disayangkan memang beda sistem kalau di Inggris ini kita bisa bisa sekali dengan menunjukkan CV kita dari 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 kecil terus kita mau ngembangin terus memang ada marketnya segala macam mereka bantu cuma bukan berarti juga kita sama-sama untuk saudara-saudara kita di Ambon nggak bisa juga Pak Pendeta kalau kita bisa gabung jadi satu as organization di Ambon gereja itu kan kita bisa bikin surat pengajuan Pak Pendeta ke ini ada UKM-nya di sana atau ke apa ya Bank Mandiri kalau nggak salah Mandiri itu itu bisa bantu juga gitu loh nanti coba aku sama Bung Jeff cari-cari linknya ya di Ambon untuk bisa membantu UKM-UKM apa modal apa namanya buat modal usaha gitu loh coba-coba nanti Pak Pendeta kita kita sama-sama lah kita sama-sama tadi tahu ya gitu loh kalau boleh si Betta tambahkan Pak Pendeta besok itu Natasya Mareholo akan bicara tentang sosial media marketing dan juga tentang pendanaan ini salah satu yang dengar concernnya bahwa pendanaan itu sangat penting bagaimana pendanaannya bagaimana dikumpulkan tadi usia kaya pengusaha-pengusaha ini digabung mungkin bisa keluar sebagai undi GSM di sosial media bisa digabung bisa dari situ ada yang koordinasi dan pendanaan juga bisa terkoordinasi mungkin bisa berbicara sesudah tiga hari webinar ini jadi kita juga lebih jelas apa keperluannya bagaimana bisa ke depannya bisa dimaksin Pak Pendeta Pak Pendeta masih dengar Pak Halo Vito mungkin Bapak Pendeta masih dengar tadi Masih ada lagi Bapak Ibu yang lain Bapak Ibu yang punya usaha-usaha kuliner makanan ini silakan kita punya Ibu Ayah yang bisa membagi pengalaman bagi kita semua silakan Pak Semi Pak Semi silakan Pak Semi masih dingin Pak terima kasih Pak Ajif Ibu terima kasih mohon iya Pak Samuel iya mohon maaf Betta kebetulan bukan terlibat dalam bidang usaha Betta kebetulan sebagai majelis cemat yang juga punya tanggung jawab untuk masalah-masalah secara bersama dengan teman-teman majelis cemat yang lain permasalahannya seperti begini Ses ketontau bahwa di Ambon ini dan di Meluku khususnya ketau teman-teman yang Kristen berada pada posisi motivasi yang rendah dalam membangun usaha kalau dibandingkan dengan teman-teman yang lain teman-teman muslim bantuan-bantuan pemerintah yang diberikan misalnya kepada teman-teman yang muslim yang sama dengan yang Kristen itu rasa-rasanya yang muslim itu jauh lebih cepat berkembang sedangkan yang di Kristen karena motivasi usahanya sangat lemah jadi perkembangannya sangat terlambat bahkan bisa saja bantuan itu menjadi hancur nah itu yang kita hadapi sekarang untuk itu memang apa yang kita lakukan di jemaat ini adalah usaha untuk membangun semangat jiwa wirausaha itu dulu yang paling utama kalau teman-teman itu ada jiwa itu ada itu berarti mungkin saja dengan berbagai jaringan seperti dengan saya sendiri atau dengan yang lain dengan sedikit bantuan modal akan ada usaha itu akan bisa bisa dilakukan dan bisa berkembang untuk itu melalui forum ini mungkin usaha untuk membangkitkan semangat berusaha dari anggota jemaat itu mungkin yang paling utama berangkali dan kalau punya kias-kias untuk itu mungkin coba diberikan supaya ketolong bisa punya bekal untuk membangun jemaat ini dalam usahanya berangkali begitu hamba yang berikut mohon maaf kalau memang ini agak upis sedikit memang tadi saya sebilang bahwa sangat mengetahui tentang situasi di Indonesia dan itu juga di Maluku saya tahu bahwa misalnya kalau ketom bangun rumah makan saja rumah makan teman-teman muslim itu agak sulit untuk makan di yang Kristen sedangkan yang ketorang yang ketorang makan dimana saja sepanjang itu rasa itu enak ini permasalahannya jadi yang pertama motivasi ketorang lalu yang kedua suasana politik yang juga tidak terlalu mungkin itulah yang jadi beban kami untuk membangun cemaat terima kasih saya tolong berikan pikirannya oh very deep ya Bung Samuel ya memang suasana politik memang lagi hangat spesial mau 2024 ya gitu tapi kita sebagai umat Kristen kita gak usah khawatir dan benar sekali aku setuju sekali dengan basically kita harus bangun ini semangat gitu kita harus sama-sama kompak kalau mau bangun ayo bangun sekalian rame-rame dan kita memang harus gak bosan-bosan untuk istilahnya karena memang platform kita cuma sosial media sekarang kan gitu loh dan kalau masalah makanan kita gak usah khawatir kalau yang muslim kurang makan di Kristen karena terbanyak juga di sini yang punya usaha juga orang Kristen dan muslimnya juga datang ke aku kan aku Kristen tapi mau halal ya datang gak ya gak apa-apa tapi Tuhan kan gak pernah kasih kita di sekat ada yang Kristen ada yang Islam benar gak Pak Samuel tapi balik lagi semangat memang itu jalan pertama memang harus semangat dan kita harus sering kasih knowledge pencerahan oke gini mungkin karena semangat mereka agak-agak sedikit ini aku pernah ngerasain seperti itu Pak Samuel dimana gimana ya susah nih terus aduh udah deh banyak ada Kentucky ada Nandos ada wah mereka tapi market itu pasti ada nah dari semangat itu nanti akan terbentuk itu di piring itu Pak Samuel gitu emang benar semangat dulu maka aku ngobrol mungkin nanti kita gak berhenti sampai webinar segini aku kepengen sekali juga involve sama jemaat majelis betania di Ambon ya karena kota Ambon itu kota rame gitu sayang kalau kita juga gak bisa apa namanya membangun sama-sama lah dalam bisnis kuliner ini dan mudah-mudahan kita tetap berusaha Pak Samuel nanti kita gabungan terus kita kasih solusi apa ya yang bisa kita jual ke Jakarta atau gimana dalam bentuk ini aja yang kecil bukan kecil maksudnya ini dulu nih lingkup kita dulu nih di jemaat betani ini dulu aja kita ini kita kompakin kita minta tolong sama Bung Vito tuh dibantu ibu-ibu semua yang jemaat betani yang mana usaha kulinernya jualannya apa aja kita bantu marketnya gitu loh dibantu cara menjual marketingnya untuk orang-orang lokal gitu aku ya harus semangat bener kita harus semangat harus harus dan harus itu gitu loh ya sementara ini aku cuma bisa bukan cuma bisa sharing untuk ya double up semangatnya dulu nanti dari situ terbentuk deh kita mau ngobrol apa terus mau kemana bagaimana gitu loh nanti ya ya ke depannya bukan mudah-mudahan ya Pak Samuel ya kita harus yakin harus yakin harus bisa harus bisa karena kita punya kita punya kita punya Tuhan gitu ya itu Pak Samuel mudah-mudahan berguna dan kita saling discuss Pak Samuel sama-sama kita ngobrol nanti sama rekan-rekan yang lain mudah-mudahan bisa membangun semangat lagi gitu loh Pak Samuel ada satu mungkin bisa ditambahkan lagi saya ya silahkan Pak Tadi kan saya bilang kalau sagu itu kan dia sangat apa ya sangat steril gitu kalau dibandingkan dengan makanan yang lain itu dalam bentuk sagu mata atau sagu porna atau sagu apa lalu apakah boleh karena diampuni kan banyak sagu mungkin melalui jemaat ditanya bisa kirim sagu ke saya sebegitukah boleh boleh sagu itu kan prosesnya gak terlalu ini ya gak terlalu kemikal ya kan dan dia kan memang langsung dari apa pohonnya dan diambil disaring prosesnya tuh gak pakai pengawet dan segala macam dan ingrediennya gak ada cuma sagu jadi kalau tepung terigu gitu bisa meluas sampai seluruh dulu sagu enggak gitu loh dan ngomongnya juga enak nah kita bisa bikin sagu itu ya cuma sementara ini untuk dessert tapi kalau di apa sagu tumbuk itu lain lagi ya Bung ya bukan bubur sagu ya lain-lain sih kalau sagu tumbuk itu perlahan dari sagu yang sudah di terus terus market sagu itu banyak gak usah jauh di Inggris pun udah ada yang jual dan perkumpulan orang-orang Maluku di luar negeri pun banyaknya minta ampun gitu loh di Belanda pun kalau kita bisa kirim-kirim sagu juga pasti laku banyak karena kita orang Ambon ini di seluruh dunia ada Bung Sam jadi jangan putus asa makanya kita mesti sering ngobrol bikin sagu yang banyak kita tanya gimana cara kirimnya ke sini ke Inggris karena sagu kan kita belum gak sesulit ikan ya gitu gak sesulit ikan dan rasanya juga enak kita bikin bubur sagu karena gak ada bedanya sama ketan itu malah aku bilang lebih enak bubur sagu Ambon gitu bagia bagia yang kenari itu dalamnya iya 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 itu juga itu juga iya kita bukan justru kompetisi kita nih kayak menado menado itu udah mulai banyak karena mereka kompak sama orang menadonya di luar negeri gitu loh kita juga mesti begitu kompak itu Bung Jeff kalau Bung Jeff bisa terusin Bung Jeff kan yang lebih ini lebih tahu komuniti orang-orang Maluku di sini sama Belanda ini kan webinar ini sebagai awal dari sini tentu kita akan coba tindak lanjut bagaimana untuk masukkan orang-orang ke sini atau juga bagaimana bisa di mentoring mungkin usia tadi usia bisa bilang bisa mentoring kuliner di Maluku terutama di GTM koordinasi dari segi marketingnya online marketing ini kan hal-hal yang mesti kita lanjutin betta minta maaf betta mesti keluar cuman tadi ini sudah beri postnya ke C jadi kalau mau lanjut silahkan lanjut betta minta maaf kita ada soalnya mesti keluar cuman silahkan lanjut antara usia saya dengan C dan lain-lain saya lanjut terima kasih sampai besok pagi dengan Natasha maaf ada appointment yang mesti jalan oke bu Jeff thank you om Jeff bye safe trip om Jeff oke baik bapak ibu mungkin ada yang mau bertanya lagi bagi ibu ayah masih ada kita masih punya beberapa menit lagi bu fit dari pak david maitimu oh iya silahkan halo selamat sore ibu ayah selamat sore saya temennya bung jeff bu saya mau minta izin dulu kepada jemaat bapak pendeta kemudian majelis saya ini dari luar jemaat saya kebetulan bersama-sama bung jeff di bahasa bahsud saya tinggal di jakarta bu oh iya iya oke kebetulan adik saya juga ada tuh di jemaat namanya pak ahman syaf di nandus saya juga baru tahu dia ada di situ luar biasa oke bu ayah saya senang sekali dengan apa yang bu ayah utarakan memang semangatnya semangat migran ya bu ya orang-orang yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain kita harus survive ya bu iya iya saya dulu tinggal di Amerika juga bu 15 tahun saya sekolah di sana dan kebetulan pernah bekerja di dapur jadi saya banyak tahu mengenai keadaan di dapur iya 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 saya belajar manajemen juga dari dapur sebenarnya bu bagaimana serve 75 orang sekaligus tanpa bantuan siapa-siapa itu luar biasa itu luar biasa jadi pertanyaan saya begini bu ini kan sebenarnya ibu itu punya kreativitas yang tinggi sekali dari apa yang kita dengar bukan hanya masalah dapur tapi masalah sourcing dan lain sebagainya bahkan sudah ada permintaan dari Ambon mengenai sagu kemudian ikan dan lain sebagainya itu bu nah ini sangat-sangat diperlukan bu untuk kami di sini harusnya tadi yang ibu bilang tadi kalau bisa Bung Jeff atur ya gitu bagaimana supaya bisa ini jadi gitu contoh sederhana tadi sagu aja tuh bu sagu itu saya juga baru kepikiran ya betul ya sagu itu sangat baik sebenarnya kan kalau orang untuk yang bikin padahal kita di Indonesia punya sagu dan sagu itu bagus sekali gitu nah kemudian saya mau tanya ke ibu nih ini kan ke depan covid masih terus bu ya kemudian di Indonesia juga di Indonesia lebih parah lagi bu ya kan tadi yang Bapak Majelis sebutkan itu kita sekarang jalan itu disekat-sekat bu jadi walaupun kita itu punya kru untuk delivery tapi susah bu mencapai tujuannya itu gitu susah lah mencapai tujuan yang kita tuju itu jadi bisa tapi lama lama dan akhirnya market kita makin makin kecil dan semuanya itu juga bukannya makin naik malah makin turun gitu ya bu nah kalau ibu sendiri nih disana kira-kira tadi ibu udah bilang bahwa saya sekarang juga melakukan banyak delivery kemudian packaging juga saya perbaiki dan lain sebagainya gitu apakah ibu juga berpikir mengenai usaha yang lain gitu selain ini selain usaha usaha major yang ini mungkin turunannya dan lain sebagainya that's apa itu yang yang saya mau tanya dari ibu kemudian juga untuk bapak-bapak majelis yang ada di sana sebenarnya apa yang ibu ayah katakan saya juga udah merasakannya sebagai seorang imigran dulu di luar negeri memang fighting spirit itu perlu kemudian juga tadi mengenai masalah funding semangat bersamanya itu memang harus ada kemudian yang saya mau utarakan aja bahwa di daerah jakarta kemudian juga beberapa pulau itu sudah mulai dengan namanya kredit union apa itu kredit union nah itu yang perlu didalami di ambon mungkin perlu belajar dari gereja setangga kita mungkin dari gereja katolik dan lain sebagainya karena salah satu yang saya bisa beritahukan kepada bapak ibu sekalian bahwa kredit union itu basenya bukan dari pemasukan bapak ibu tapi basenya dari kemampuan bapak ibu untuk menyicil setiap bulan sehingga kalau kita cuma mampu 1 juta kita bisa meminjam sampai 5 juta bahkan lebih untuk running bisnis kita itu sedikit masukan Bu Ayah ini menarik sekali kalau kredit union itu kayaknya itu yang harus kita knowledge untuk bantu saudara-saudara kita di Amon karena memang basically kita mau bilang gimana satu mental saat lockdown seperti ini apalagi keadaan Indonesia bukan semakin memburuk ya mungkin ini kayak gelombang gitu loh iya fase iya Eropa kemarin kita itu udah-udah fasenya sudah kemarin 6 bulan tutup total jadi memang gak cuma sistem negara kan beda-beda ya kebeneran kalau di luar itu kita teratasi karena kita peteks kita memang gede rajin berbeda sama Indonesia anyway untuk kalau yang kredit union itu kayaknya aku tertarik bener kita harus nyontoh sama gereja-gereja sebelah sebenarnya Bung David itu malah menarik banget balik lagi kalau masalah salgu market ini memang luas dan untuk sementara ini kita jemaat beta ini bisa gabung jadi kayak misalnya mau keluarin apa gitu kan seperti yang tadi kita rencanain atau buka sesuatu dengan saling apa namanya ya bikin wadahnya dulu gitu loh Bung bikin wadahnya dulu ya gak usah jauh-jauh ya kita di Pulau Jawa cuman ini lagi pandemi ini kita ngomong untuk ke depannya karena gak tau sampai kapan ini berakhir kita gak tau makanya kita juga disini kita change all the system dan kebeneran kita sekarang ada kesempatan untuk take away jadi untuk disini gak menutup usaha makanan yang take away on nih restoran tutup untuk supaya bisa juga ya kebutuhan satu kebutuhan manusia ya kan dua ya bisa agak sedikit berputar lah puji Tuhan kita getting better gitu loh nah ini dari tadi sebenarnya aku juga lagi mikir gitu loh apa yang bisa kita bantu kita bikin sesuatu untuk jemaat beta ini bukan cuma jemaat betani aja ya kalau bisa ya semuanya gitu loh emang seperti Pak Sam tadi bilang yang perlu kita bangun adalah memang semangat karena ini udah mix banget between antara politik sama pandemik ini udah aku gak tau bagaimana ngomong David makanya kalau kita kalau kita bisa misalnya bisa membantu dan mensupport saudara-saudara kita misalnya jemaat betani dulu ya that's the way it is gitu kan supaya ada semangatnya lah gitu loh Bung David akhirnya memang webinar gini ya gak perlu sekali dua kali ya satu aku udah seneng karena Bung Jack berarti ada kita post di Jakarta gitu ya betul Bu di Jakarta nanti aku ada adek juga itu di Jakarta itu tadi dia ada sekarang live mungkin mau meeting atau apa nanti aku kenalin kalsa terima kasih Bu nah itu dia tau persis masukin barang dari dari Ambon ke sini dan dia punya teman link yang memang bergerak di bidang ekspedisi karena dari dia itu kemarin itu aku masuk-masuk barang dari Indonesia semua mereka yang ini yang urus gitu memang perlu kita tau dulu link-linknya nih udah ada Bung David di Jakarta nanti Bung Jack nanti ada yang di Belanda nah dari situ kita bisa do something gitu loh kita jalan yang gimana gitu loh memang yang kita harapin ya kita kompak aja dulu gitu kompak dan dulunya memang kita mau mendobrak pasar Ambon pertama di Pulau Jawa dulu lah karena menado sekarang udah dimana-mana loh Bung David iya saya tau Bu gitu loh sampai sampai di New York ada di New York ada iya kayak Bung semua gitu nah ini memang ya aku juga gak tau kenapa tiba-tiba bukan tiba-tiba ya kayak join disini dan gak tau nih gak tau jalan Tuhan Bu jalan Tuhan aku belum belum tau jalan Tuhan untuk Jemaat Bethany dia mungkin bukan mungkin dia selalu ada juga dipakai dia bersyukur bisa kenal sama semua 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 pengusaha di Ambon khususnya untuk semua Jemaat Bethany sama pengurus Bethany semua aku bersyukur banget-banget bisa kenal semuanya jadi kita jadi kita ke tempatnya bisa lebih apa ya saling munisi lah Bung David ya betul kita bertukar telepon number ya Bu ya melalui Bung Jeff ya boleh-boleh bisa lanjut saya juga nanti bisa melalui Bung Jeff iya 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 bener Wabung David commit CIC bisa dibantu untuk komendasi iya iya sudah ini ada oh iya sudah oke Terli juga dia di Tangerang sudah ada dua di Jakarta kan Oh good nanti kita bertukar telepon ya Bu ya saya juga bisa jumpa dengan adiknya Ibu kendala-kendala yang ada mungkin siapa tahu yang tiga tahun punya masalah ini kita coba pecahkan ya untuk ikan sama apa tadi ikan sama kopi iya ikan asin itu aduh itu marketnya besar sekali disini ikan asin iya saya tahu dulu kopi kita pernah jalan Bu sebenarnya ke Eropa tapi udah lama 10-15 tahun yang lalu ya 15 tahun mungkin tutup lagi tutup lagi saya pernah saya itu bekerja untuk untuk chain supermarket Bu di Eropa itu prika lah namanya dulu ya kan di prika itu di Spanyol Itali di sana dia banyak ambil kopi dari Indonesia saya gak tahu kalau direct atau bukan kemudian juga di Inggris itu Kopiko mungkin Bu ya tapi udah lain di Inggris di Inggris yang udah masuk supermarket umum di White Rose dan Tesco itu Kopi Sumatra betul Kopi Java tapi kita gak tahu ini dari mana lainnya dan setahu mungkin Kopi Indonesia banyak sekali udah masuk cuman mereka berubah brand dan paket jadi luar tuh belinya beli telanjang istilah iya beli kosong sama dengan ikan kita juga dibegituin jadi sempur gimana iya gak ada non brand ya Bu ya gak ada brand ya iya oke Bu silahkan terima kasih Bapak iya oke baik terima kasih Om David baik thank you Bapak Ibu masih ada lagi yang mau bertanya kita sudah ada di jam 7 lebih 9 menit kalau masih ada saya kasih kesempatan satu atau dua penanya lagi tapi kalau misalnya sudah tidak ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya berarti mungkin kesempatan terakhir bagi Bapak Pendeta kalau masih ada yang mau disampaikan dan nanti untuk menutup kegiatan ini kita akan minta Ibu Majelis Ibu Eda Lokolo sebagai penanggung jawab subseksi yang punya kegiatan yang akan menutup kita dalam doa Bapak Ketua saya ngadal Bapak Ketua Ibu Pendeta Ibulin mungkin ada yang mau sampaikan Ibu sorry Bu Fit Bapak Pendeta Purniasa oh iya Bapak Heng silahkan Bapak Heng ya mau sampaikan terima kasih banyak saja untuk perjumpaan bersama dengan Ibu Ayah sesungguhnya sesungguh memberi semangat motivasi dan banyak yang telah disampaikan ya edukasinya yang cukup membuat kita sebagai pelaku pelaku usaha di sini mendapatkan sesuatu yang sangat dermanfaat dan ini bukan untuk terakhir tetapi pertama dan berkelanjutan sesungguhnya dan oleh karena itu atas nama majelis jemaat bersama dengan seluruh jemaat yang seluruh jemaat KPM bertanya kami tetap berdoa mohon Tuhan dalam seluruh aktivitas dan tetap dipakai Tuhan untuk memperdayakan sesama khususnya kita di Maluku terima kasih terima kasih terima kasih Pak Pendeta terima kasih ialah kita ini tidak yang terakhir we will keep going terus berhubungan saling men-support nanti cari sama-sama cari solusinya dalam keadaan pandemik begini untuk bisa kita lebih semangat lagi seperti yang Pak Sim tadi bilang oke baik terima kasih Pak Pendeta dan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta kita juga mengucapkan banyak terima kasih bagi Ibu Ayah yang telah meluangkan waktu bersama dengan kami di jemaat Bepannya untuk berbagi pengalaman dan begitu banyak hal yang bisa dipelajari bersama terima kasih juga buat Om David tadi yang memberikan beberapa masukan kontribusi itu akan menjadi sesuatu yang baik buat kami melangkah ke depan dengan semua jemaat yang ada dalam kegiatan bagaimana mereka berusaha dalam menjalani hidup ini dan terima kasih juga bagi Che yang selalu mendampingi dalam proses ini terima kasih juga bagi OBJF yang mungkin nentu saja yang ada lagi tapi pasti kita akan terus berkomunikasi terima kasih juga buat Ibu Pendeta Ibu Lin tadi yang sudah berdoa bersama dengan kami dan sebagai informasi juga bagi semua Bapak Ibu bahwa kita ingatkan besok itu kita masih ada dalam kegiatan hari terakhir bersama dengan Natasya Malekolo dan untuk tidak lupa bahwa besok itu kita kegiatannya kembali di pagi hari jam 9 pagi dan kita harap bahwa Bapak Ibu semua yang hadir di sini juga sudah mengisi link absen yang sudah di-share karena setelah kegiatan ini ditutup maka kami akan hanya memberikan waktu 15 menit sehingga sampai link itu tidak lagi bisa diakses oleh Bapak Ibu sekalian jadi harapan bahwa semua bisa mengisi link absen oke mungkin kita akan ada dalam doa tutup dan bagi UCC oh iya boleh Ibu siaya silahkan aku minta juga dong nomor teleponnya Pak Pendeta sama Ibu Pendeta ya dimana caranya ya Bu Fit sorry masih mute Bu Fit mungkin kita akan follow up ke Om Jeff baru follow up Om Jeff langsung ke Ibu Ayah boleh ya boleh boleh ya oke siap nanti akan segera di oke UCC mungkin bisa mengaktifkan si Ibu Eda punya speaker biar Ibu Eda langsung menutup kita dalam doa ya Bapak Fit terima kasih ketung bersyukur apa yang sudah boleh ketung depati dan sesungguhnya itu akan tidak sia-sia akan menjadi berkat-berkat semua ya karena itu mari kita berdoa Bapak di sorga ada ungkapan syukur syukur dan terima kasih kami persembahkan kepada Tuhan Tuhan baik untuk semua kami Tuhan baik untuk jemaah KPMB Tanya di dalam menerima ilmu pemberdayaan ekonomi dari semua orang bahwa saudara baik itu Ibu Ayah yang sudah memfasilitasi yang memberikan ilmunya pengalaman-pengalaman hidupnya untuk boleh berkarya dalam hidup dan kehidupan kami kami sungguh bersyukur dan terima kasih ya Allah ya Tuhan kami apa yang kami dapatkan itu akan menjadi berkat tidak sia-sia kami boleh melakukan kegiatan ini tetapi semua itu menjadi pembelajaran bagi kami untuk bagaimana mengembangkan daripada usaha-usaha kami kerja kami ya Allah ya Tuhan Yesus Kristus karena itu Allah Bapak di sorga apa yang boleh kami terima ilmu daripada pemberdayaan ekonomi ini sesungguhnya akan menjadi berkat untuk kelangsungan hari-hari hidup kami untuk usaha pengembangan daripada kerja kami terima kasih Tuhan terima kasih semua orang yang sudah boleh menopang daripada kerja kami bersama dengan Ibu Ayah Kekasih bersama dengan Ibu Cey bahkan semua kami yang terlibat di dalamnya ya Allah Tuhan Yesus Kristus berkati di masing-masing kami berkati daripada keluarga rumah tangga kami berkati usaha-usaha kami karena itu Allah Bapak di sorga sambil kami persembahkan syukur terima kasih apa yang boleh kami dapatkan di saat ini Bapak di sorga kami mengaku dengan segala kelemahan segala kekurangan kami ampuni kami Bapak ada hal-hal yang tidak berkenan kepadamu lalu sambut kami Bapak dalam segala kerendahan kami dengan sukacita kami di malam hari yang ini hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur sambil kami mohon berkatmu biar kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak kita dari Tuhan Yesus Kristus oleh tuntunan kuasa roh kudus senantiasa tinggal menyertai pemberkati dan menyelamatkan kami senantiasa saat ini sampai selamanya terima kasih kita semua kita semua bisa sama-sama terlibat nanti besok jam 9 pagi terima kasih banyak semuanya terima kasih banyak ibu ayah sampai jumpa lagi di layar kesempatan nanti nomor teleponnya akan segera di follow up ibu ayah terima kasih semuanya jangan ibu eda jangan kita bersama semuanya mohon standby C akan ambil foto oke omansi belum hadir omansi 1 2 3 oke lanjut 1 tetap senyum 1 2 3 oke terakhir eh belum masih slide ketika 1 2 3 terakhir 1 2 3 oke thank you so much bapak ibu semuanya terima kasih sudah hadir sampai jumpa sampai jumpa terima kasih ibu ayah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terlambat sudah selesai foto terima kasih terima kasih terima kasih ibu boleh meninggalkan boleh meninggalkan ruang Zoom tidak mau saling bersama saja kita mengaktifkan kolom untuk mute kita Kita di on mode jadi J Selamat malam Selamat malam Terima kasih Terima kasih Bapak Mansya mana Bapak Mansya ada tuh Bapak Mansya ada tuh Salam kenal Salam kenal juga Salam semua ya Ibu pendeta terima kasih Sampai ketemu Terima kasih Sampai bapak Yesus berkati Bapak Mansya Ini saudara tadi Semuanya Aulai Bapak Mansya ada Bapak Mansya ada Mau update Mau bareng Man Cek Animan Terima kasih Terima kasih. Sudah hilang, sudah hilang. Sayang apa Ibu? Terus tinggal. Bagaimana kamu? Oke. Oh ada, ada jawab. Ada. Mans. Bagaimana kamu? Bye-bye. Mantap. Mantap. Itu bantu Bethany lah, Mans. Kak Tom punya webinar, saya cuma mempertemukan pembicara, tapi juga mempertemukan saudara, yang sudah tidak lama bertemu. Kita kakak adik, atau opa, tinggal sama-sama serumah. Pak Semi, apa kabar? Oke, selamat. Pak Semi. Iya. Sudah ya. Bye-bye. Sampai ketemu semua. Selamat. Selamat semua. Jangan lupa. Sampai ketemu semua. Absen Bapak Ibu semuanya. Bye-bye. Bye. Ibu Henny, thank you. Sudah hadir, Ibu Henny. Oke. Bye-bye Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Besok pagi. Masih dengan link Zoom yang sama Bapak Ibu. Dadah. Terima kasih. C.I. tutup potong punya. Iya, Ibu Henny. Terima kasih. Ibu Henny selalu. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.